Pemirsa Kepolisian Resor Asahan, Sumatera Utara menangkap seorang oknum anggota polisi dan teman wanitanya terkait kasus dugaan kepemilikan 411 gram narkotika jenis sabu. Oknum polisi berinisial KS dan teman wanitanya RJ ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan usai mengambil paket sabu di kecamatan Simpang 4 Asahan. Saat akan ditangkap, kedua tersangka sempat berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti. Namun polisi berhasil menemukan barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 411 gram. KS sendiri yang merupakan oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau BRIPKA dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda, Sumatera Utara. Selama ini KS bertugas sebagai penyidik di Satuan Reserse Narkoba, Polres Asahan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman penjara seumur hidup. Jika terbukti bersalah, KS juga terancam dipecat sebagai anggota polisi.